Intro Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Kabupaten Tuban bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh Kepala Sekolah dalam bidang supervisi. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMP Negeri Tiga Tuban yang beralamat di Jalan Sunan Kalijoko No. 67 Latsari Kecamatan Tuban ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban Haji Riyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Joko Priono serta 47 Kepala Sekolah dari 52 SMP Negeri yang ada di Kabupaten Tuban. Dalam sambutannya, Kang Riyadi Sapaan Akrabnya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di tingkat SMP sekabupaten Tuban. Peningkatan mutu anak didik yang memang harus diantisipasi karena sudah terlalu lama masa pandemi COVID-19. Kang Riyadi menjelaskan, selama pandemi, para siswa lebih banyak belajar di rumah sehingga saat ini kualitas pembelajaran di sekolah harus diutamakan. Sehingga pada kegiatan kali ini, diharapkan ada inovasi dan solusi agar kualitas pembelajaran bisa sesuai dengan standar nasional. Lebih lanjut, Kang Riyadi mengatakan kondisi Kabupaten Tuban memiliki Indeks Pembangunan Manusia, IPM atau Human Development Index yang artinya pengukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf, pendidikan, dan standar hidup masih relatif rendah. Ia berharap dukungan berupa pendanaan dan kebijakan harus ditingkatkan untuk sektor pendidikan. Riyadi menambahkan, hal tersebut terkait dengan standar kesejahteraan masyarakat Tuban yang masih rendah bila dibandingkan dengan 38 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur. MKKS merupakan satu-satunya solusi bagaimana kerja sekolah menata masing-masing satuan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian pria kelahiran Rengel ini mengungkapkan dengan adanya peningkatan kualitas guru atau pendidik yang selalu berinovasi apalagi dengan menerbitkan karya-karya ilmiah akan berdampak dengan siswa yang mereka didik. Dalam hal ini, kualitas pendidik dan anak-anak didik sama-sama dipacu. Lalu Kang Riyadi melanjutkan, bila pemerintahan kabupaten Pemkap juga akan memberikan perhatian khusus kepada sektor pendidikan di wilayahnya. Pihaknya akan memberikan apresiasi reward kepada guru yang berprestasi berupa penghargaan maupun jabatan. Selanjutnya, ia mengatakan setiap inovasi atau karya ilmiah para guru setelah melalui tahap kajian akan disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati Tuban yang lebih berwenang dalam memberikan kebijakan. Dengan adanya komunikasi dan sinergi, seluruh inovasi dan harapan para guru, pemerintah akan dapat segera memahami kondisi. Dalam saat ini, komunikasi antara dinas pendidikan dengan pemerintah kabupaten Tuban sudah terjalin dengan baik. Namun, Riyadi merasa ada beberapa hal tertentu yang harus lebih ditingkatkan. Pihaknya sangat terbuka, apalagi di era digitalisasi ini. Sarana komunikasi sudah sangat banyak, sehingga dapat menyelesaikan apapun yang menjadi kendala. Riyadi berpesan demi peningkatan prestasi tidak ada hal apapun yang perlu ditutup-tutupi karena harapannya untuk meningkatkan kualitas anak bangsa. Apapun yang menjadi kendala di tahun ini harus segera dibenahi agar ke depannya bisa segera diperbaiki. Musawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Tuban yang intinya semua itu sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di tingkat SMP Kabupaten Tuban. Peningkatan mutu dan kualitas untuk anak didik kita yang memang harus kita antisipasi karena lama di era COVID ini anak-anak pada belajar di rumah tentu kualitas belajar tetap jadi yang kita utamakan. Sehingga pada hari ini, ini kegiatan yang sudah rutin, mudah-mudahan lewat MKKS. Kali ini ada inovasi, ada solusi, sehingga kualitas dan standar pembelajaran kita tetap sesuai dengan standar nasional. Dari Tuban, Jawa Timur, Ayib Sumrambah, Netra Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!